Oke, selamat pagi ya. Kita mau membahas mengenai lampu H4. Ini adalah produk dari Jumqi Wenas Juragan Lampu. Ini adalah stok lama. Jadi bohlam ini adalah stok lama, tipe chipnya adalah XHP70, tipe LED sorotan atas-bawah. Jadi LED ini adalah tipe LED sorotan atas-bawah. Banyak yang kita bahas adalah mengenai LED sorotan samping. Tetapi ini adalah LED sorotan atas-bawah, XHP70, ET70 chipnya. Ini adalah produk lama yang kita masih punya stoknya, jadi kalau Anda berminat boleh di-order. LED ini kalau nggak salah sih 30 Watt ya. Oh, sorry. 20 Watt, low beam. 30 Watt dengan high beam ya. Saya baca Wattmeter, 20 Watt lampu dekat, lampu jauh 30 Watt ya. 20 Watt plus 10 Watt, jadi 30 Watt untuk lampu jauhnya, jauh dekat. Nah, kita akan membahas apa sih keunggulan dari bohlam ini. Karena waktu di jamannya ini adalah termasuk salah satu bohlam terbaik. Karena kenapa? LED ini tidak perlu Watt yang besar. LED ini tidak perlu Watt yang besar-besar, tetapi outputnya akan lumayan. Kenapa saya bilang akan lumayan? Karena LED ini tipenya adalah sorotan atas-bawah. Keunggulannya apa? Karena kita langsung demokan atau kita langsung jabarkan melalui praktek. Jadi, ini LED adalah tipe sorotan atas-bawah. Ini adalah chip yang untuk lampu dekat, dan yang di bagian bawah ini adalah chip untuk lampu jauh. Nah, pemasangan LED ini adalah sangat plug and play. Seperti biasa, selalu saya bilang cabut dulu ininya, pasang ya di sini. Sudah dipasang, bohlam masuk. Nah, bohlam ini masuk. Nah, ini chip untuk lampu dekatnya langsung mengarah ke bagian reflektor di atas. Jadi, langsung akan padat. Beda dengan sorotan samping. Kalau samping adalah sinarnya ke kiri atau ke kanan. Kalau ini langsung ke atas. Langsung ke atas. Jadi, ciri-ciri LED sorotan atas-bawah itu akan padat di tengah. Sudah pasti. Dulu expander saya pakai tipe ini. Tipe sorotan atas-bawah. Dia akan sangat padat di jalan. Kenapa? Saya sudah bilang. Chipnya langsung menghadap ke bagian penting reflektor, yaitu di atas yang saya arsir. Pasti akan padat. Pasti akan padat. Ya, seperti itu. Saya sudah ngomong apa adanya. Ya, tetapi dia akan memiliki kekurangan juga. Jadi, pasti ada kelemahan. Pasti ada kelebihan. Ya, nah. Kelemahannya dia akan menjadi kurang begitu lebar. Ya, kenapa? Karena rugi. Ruginya di mana? Nah, Anda bisa lihat. Ini adalah garis potong. Ini adalah garis potong. Nah, dia tidak sampai garis potong. Ya, dia hanya 180 derajat saja bukaannya. Tetapi ini akan sangat padat. Ya, akan sangat padat saya jamin. Tetapi dia akan sedikit kurang lebar. Sedikit kurang lebar. Nah, buat Anda yang butuh pengen terang banget dan padat, Anda bisa beli led ini. Ya, kenapa saya bilang akan sangat padat? Buat Anda yang pengen terang, padat di tengah, ya Anda bisa beli ini. Jadi, ini bolam sangat fokus, tidak menyebar. Ya, ada orang kadang-kadang bilang, wah sinarnya nyebar ke atas pohon, sinarnya nyebar terlalu tipis. Nah, led ini akan padat di tengah, ya. Sorotan atas-bawah. Nah, pada saat lampu dekatnya nyala, pada saat lampu dekatnya nyala, ini adalah untuk lampu dekat chip-nya dan ini untuk lampu jauh. Nah, ini pada saat lampu dekat nyala, ya. Lampu jauh, chip sebelah sini yang akan nyala. Jadi, ini berbarengan nyalanya. Ya, tidak mati, tidak bergantian. Ya, jadi mempunyai keunggulan satu padat di jalan karena langsung chip-nya mengarah ke atas reflektor. Kedua, lampu dekat dengan lampu jauh, dia akan nyala berbarengan. Beda dengan tipe sorotan samping. Pada saat lampu jauh, pasti dia bergantian. Led tipe sorotan atas-bawah ini sangat jarang. Ya, hanya orang-orang tertentu yang punya dan ini adalah juga produk lama. Ya, produk lama dan kita masih punya stoknya, jika Anda mau order, boleh. Ya, memang watt tidak terlalu besar, tujuannya apa? Tujuannya supaya awet, lah. Ya, supaya awet. Kenapa? Watt makin besar, makin tidak awet, bro. Ya, jujur terus serang, watt makin besar, makin tidak awet. Saya ngomong apa adanya, Anda boleh percaya. Omongan saya, Anda tidak percaya juga, tidak salah. Ya, tipenya adalah XHP70 atau XT70. Ini adjustable, jadi Anda bisa men-setting garis cut-off-nya. Buat Anda yang mau menggunakan reflektor halogen, tetapi mempunyai garis cut-off lurus, Anda bisa pakai LED ini. Kenapa? Banyak kan kalau Anda menggunakan LED kan, cut-off-nya tidak bisa lurus, tapi lurus tapi miring. Nah, kalau Anda mau lurus, Anda tinggal setting arah jam 12. Langsung. Ya, LED ini adjustable, bisa ditarik maju dan didorong mundur. Ya, pemasangan sangat PNP, tinggal colok soket, XHP70, tipe sorotan atas-bawah. Ya, jika Anda berminat, Anda bisa WhatsApp saya di 0898-269-3838. Bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ataupun Lazada. Ya, ini masih ada driver, dia 20 Watt untuk lampu dekatnya. Pada saat lampu dekat dan lampu jauh adalah 30 Watt dan dia nyala berbaringan. Tipenya adalah H4, ya, XHP70. Dia berpendingin kipas, ada driver, dan tinggal colok soket. Ya, Anatomy LED ini sama seperti halogen, ya, Cuma dia menaruh posisi chip-nya adalah atas-bawah. Ya, bukan samping. Ya, jadi beda sendiri, ya. Karena kenapa? Chip-nya dia lebar, dia besar. Kalau dia besar, kalau ditaruh samping, itu bakal buyar banyak. Makanya ini ditaruh atas-bawah. Ya, oke. Jika Anda berminat, bisa WhatsApp saya. Sekali lagi di 0898-269-3838. Bahan dari pembuatan LED ini adalah full CNC. LED ini bukan LED abal-abal. Ya, jadi memang the best di jamannya. Saya masih punya stoknya. Jika Anda berminat, ya silakan WhatsApp. Terima kasih. Terima kasih.